Intro Selamat sore, pandemi COVID-19 memaksa seluruh kegiatan beralih ke digital dan ini membuat PT.Pos Indonesia Persero terus melakukan transformasi terutama di sektor digital. PT.Pos Indonesia memiliki visi untuk menjadi pemimpin pasar di Indonesia dengan menyediakan surat pos, paket dan logistik serta jasa keuangan terpercaya. Demi meningkatkan pelayanan, PT.Pos Indonesia menghadirkan inovasi baru untuk masyarakat dengan menggunakan sistem online payment point yaitu diluncurkannya produk pelayanan post payment atau post pay bersama saya, Ratu Nabila. Dan untuk mengolaborasinya sudah hadir di Studio 2CNN Indonesia Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT.Pos Indonesia, Bapak Charles Sitorus. Selamat sore, Pak Charles. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Nabila. Sehat ya, Pak? Sehat selalu, sehat. Salam sehat juga buat semua. Iya, luar biasa sekali, Pak. PT.Pos Indonesia ini kan sudah 270 tahun ya di Indonesia. Nah, apa saja kemudian inovasi dan juga bagaimana PT.Pos Indonesia selama ini untuk bersaing begitu dengan pelayanan jasa sejenisnya yang kita tahu sudah banyak di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya ini bermula dari rencana transformasi PT.Pos. Jadi ada tujuh hal yang dilakukan di PT.Pos. Jadi menghadapi perubahan sekarang ini di mana bisnis sangat bersifat volatile ya, uncertain, juga sangat kompleks dan ambigu, didorong oleh internet perkembangan sekarang. Maka PT.Pos mau tidak mau dan memang kita merencanakan membangun transformasi. Ada tujuh hal sebenarnya yang dilakukan. Itu pertama di sisi bisnisnya kita lakukan perubahan, lalu di sisi produk dan channel, di proses, dan juga di teknologi, di SR juga, organisasi dan culture-nya. Nah, PT.Pos sebenarnya punya empat produk utama saat ini, yaitu kurir, logistik, jasa keuangan, dan properti. Nah, di jasa keuangannya ini yang kita sedang lakukan juga, digitalisasi. Jadi selama ini PT.Pos sudah melakukan bisnis ya, upaya layanan yang bersifat jasa keuangan. Jadi kalau dulu ada tabungan, ada wesel, bayar listrik, semua itu, dan pengiriman juga uang ke luar negeri dan dari luar negeri ke Indonesia, itu semua dilakukan oleh PT.Pos sebenarnya. Jadi sebelum bank ada, PT.Pos sudah melakukan itu. Nah, sekarang pertanyaannya dengan perubahan zaman sekarang, PT.Pos mau bagaimana kan gitu ya? Nah, dari transformasi tadi, akhirnya kita melakukan kegiatan digitalisasi terhadap semua layanan kita di seluruh produk jasa keuangan. Dan itu akhirnya dari sisi bisnis, kita masuk ke Vintech, dan dari sisi produknya, kita mengembangkan digital services. Jadi kira-kira begitu. Nah, lahirlah POSP ini. Oke, jadi akan semakin lengkap begitu ya, PT.Pos Indonesia ini melayani masyarakat di bidang jasa, logistik, kemudian sekarang juga ada POSP dari Vintech-nya. POSP ini apa sih Pak, biar masyarakat juga mengenal POSP ini apa dan seperti apa? Bagaimana kita menggunakannya? Jadi, POSP ini sebenarnya layanan digital services dari financial services kita. Jadi kalau dulu bayar listrik misalnya harus datang ke kantor POS, kemudian beli metrai harus datang ke kantor POS ya. Nah, sekarang dengan adanya POSP ini, layanan PT.Pos bisa dinikmati dari handphone saja, dari digital saja gitu. Dan ini dengan adanya POSP ini, masyarakat bisa menikmati 24 jam tuh layanan kita. Tidak tergantung tempat, tidak tergantung geografis, dan juga cepat dan murah gitu ya. Dan mudah. Nah, ini semuanya memberikan kemudahan. Jadi sekarang kalau token saya habis, nggak perlu datang ke kantor POS. Cukup dari POSP, dia bisa beli token. Jadi ini udah bisa di-download ya Pak, POSP ini ya. Sudah berapa banyak sih Pak? Mungkin ada mitra-mitranya dari PT.POS Indonesia yang sudah menggunakan POSP ini. Target pasarnya ini seperti apa POSP? Kalau di-download sekarang udah bisa di Android juga ya. Di Android dan iOS, dua-duanya sudah bisa. Mudah di-download, tinggal isi data nama, nomor telepon, tanggal lahir sudah bisa digunakan gitu ya. Nah, kita saat ini bersyukur karena dari soft launching sampai sekarang, pengguna kita sudah ada 250 ribu. Dan umumnya masyarakat luas yang selama ini menggunakan POS dan juga para UMKM. Para UMKM ini sangat menikmati karena mereka bisa membayar dan bisa melakukan cash on delivery di POSP dan itu sangat membantu bisnis mereka. Jadi ini sangat luar biasa sekali buat kami perkembangan ini. Pak, sebenarnya kan sudah banyak sekali bisnis fintech seperti ini. Nah, sebenarnya apa keunggulan dari POSP sendiri? Nah, di sini nih. Pertama yang pasti, kenapa kita memberikan kemudahan? POSP itu didukung oleh jumlah kantor POS yang luar biasa. 4.800 seluruh Indonesia. Ini sangat membantu, ini berbeda. Fintech tidak punya itu, tapi LPT POS punya. Jadi dia didukung oleh kantor yang demikian tersebar luas, sehingga kalau ada masalah, ada kegiatan, itu bisa datang ke kantor POS. Itu yang pertama ya. Kedua, POSP ini bukan e-wallet. POSP ini adalah digital giro. Jadi seperti pelayanan banking digital. Sehingga kalau kita mau melakukan top up, melakukan pengiriman uang itu tidak di limit. Karena kita menggunakan konsep giro. Jadi ini yang sangat luar biasa. Dan kemudian yang berikutnya juga, POSP ini didukung oleh saat ini jumlah agen yang hampir 60 ribu di seluruh Indonesia. Jadi bisa dikembangkan terus oleh masyarakat. Jadi mudah, murah, cepat, dan juga didukung oleh jaringan yang luas. Kalau ada keinginan untuk langsung datang ke kantor POS. Itu yang membedakan kita di sana. Jadi jaringannya ini luas karena terkait begitu dengan kantor POS-kantor POS di seluruh Indonesia. Apakah ini kemudian di Indonesia saja atau di luar negeri ini juga bisa Pak? Ini yang menarik. Jadi POSP ini selain di Indonesia, kita sudah bekerjasama dengan badan pengelola, pembina dari pekerja migran Indonesia. Jadi kita baru launching April lalu, di mana POSP ini sudah bisa digunakan oleh para pekerja migran kita di luar negeri. Jadi beberapa negara seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia itu sudah dipakai. Dan kita kemarin launching dan langsung melakukan live ya dengan Taiwan, di mana pekerja migran kita bisa mendownload POSP di sana. Lalu keluarga di sini POSP, lalu mereka melakukan transfer uang. Langsung ke rekening POSP keluarga di sini. Karena ada nomor rekeningnya. Dan ini cepat sekali. Dan bisa langsung dalam waktu 5 menit, 10 menit, langsung uangnya bisa di cash di PT POS. Jadi POSP ini sebenarnya sudah mendunia. Jadi nggak cuma di Indonesia, tapi di dunia sudah bisa digunakan, bisa di download di sana. Jadi ini yang membuat POSP akan semakin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Sejauh ini komentar dari para pengguna POSP seperti apa, Pak? Sejauh ini komentarnya bagus. Ada saran supaya menambah beberapa future dan kita akan terus lakukan pengembangannya ke depan. Misalnya untuk pembayaran top-up e-toll, untuk keperluan terakhir, dan juga kita akan segera meluncurkan POSP dengan kapabilitas QRS. Dengan QRS ini POSP akan bisa membayar di manapun. Dan bisa juga PT POSP menemui pembayaran di manapun. Dan top-up pun bisa dilakukan di manapun. Transfer bisa di manapun. Nah ini akan segera kita luncurkan. Kalau tidak ada halangan, mungkin minggu depan kita sudah meluncurkan POSP dengan kemampuan QRS-nya. Amin. Semoga lancarnya, Pak, untuk POSP ke depan. Jadi harapan ke depannya apa untuk POSP terakhir, Pak? POSP akan menjadi platform andalan POS. Dan kita ingin menjadikan dia super platform. Jadi semua akan kita kembangkan. Dan bahkan juga POSP akan bisa juga kita harapkan menjadi bagian dari masyarakat jika ingin mendapatkan income dengan menjadi agen. Nah pengembangan agen POSP juga kita akan lakukan dengan anak perusahaan kita, POS Finance, yang bisa dibilang POS Fin. Dan super platformnya juga, pengembangannya juga akan dilakukan oleh POS Finance. Dalam pengembangannya. Jadi nanti nggak cuma ekosistem pembayaran, kita mengharapkan ekosistem yang lain juga masuk. Di dalam juga sekarang ada ekosistem kurir. Dan bahkan tabungan. Nanti ke depan, karena PP46 sudah memungkinkan POSP akan masuk ke bisnis tabungan. Baik, luar biasa. Jadi ini udah... Doakan aja, Mbak. Semuanya bisa berjalan. Baik, semoga sukses POS Indonesia melayani masyarakat Indonesia ke depannya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Charles Sitorus. Terima kasih, Mbak Nampak. Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan dari PT POS Indonesia. Terima kasih. Dan demikian wawancara kami bersama Bapak Direktur Bisnis dan Jaringan PT POS Indonesia. Saya Ratu Nabila. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.